Pertempuran Panifat pertama terjadi pada tanggal 21 April tahun 1526 antara pasukan Babur dan dinasti Lodi dari Kesultanan Delhi Pertempuran itu terjadi di daerah India bagian utara dan merupakan awal dari Kekaisaran Mughal tetapi akhir dari Kesultanan Delhi Pertempuran ini adalah pertempuran paling awal yang melibatkan bubuk mesiu dan artileri berat di tanah India yang dibawa oleh pasukan Babur dalam pertempuran ini dan berikut ini adalah sejarah pertempuran Panifat pertama selengkapnya Sebenarnya Babur adalah keturunan dari Timurland lewat dari silsilah ayahnya dan ibunya adalah keturunan Genghis Khan Saat ayahnya meninggal pada tahun 1494 Babur yang masih berusia 11 tahun mewarisi kekuasaan ayahnya di Fargana yang sekarang berada di perbatasan antara Afganistan dan Uzbekistan tapi Paman dan sepupunya ingin merebut kekuasaan itu darinya sampai-sampai Babur dua kali turun tahta Sadar kalau ia tidak bisa lagi mempertahankan kekuasaannya di Fargana dan tidak bisa menaklukkan Samarkand Pangeran Muda itu merubah haluannya ke selatan dan ia pun berhasil menaklukkan kota Kabul pada tahun 1504 Karena ingin memperluas kekuasaannya Mabur berusaha mengambil kembali kekuasaannya di utara tapi tetap saja ia tidak bisa menaklukkan daerah itu Lalu ia merubah pandangannya ke daerah selatan di wilayah Hindustan yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Delhi yang diperintah oleh Sultan Ibrahim Lodi Dinasti Lodi merupakan dinasti kelima dan terakhir dari keluarga penguasa Kesultanan Delhi Ibrahim Lodi adalah seorang tirani dan kewibawaannya pun saat itu sudah lemah karena ia sudah tidak disukai oleh bangsawannya sendiri dan para rakyatnya Bahkan saking muaknya para bangsawan Delhi sampai mengundang Babur untuk meruntuhkan kekuasaan Ibrahim Saat invasi Babur membawa sekitar 13.000 sampai 15.000 prajurit yang sebagian besar adalah pasukan kavaleri Selain itu ia juga membawa senjata baru yang belum dikenal di daerah India saat itu Senjata itu adalah meriam dan Babur membawa sebanyak 20 hingga 24 buah Sementara itu Ibrahim Lodi menyiapkan pasukan sebesar 30.000 hingga 40.000 prajurit dan senjata utama yang ia andalkan adalah pasukan gajah perangnya yang berjumlah antara 100 hingga 1.000 ekor Walaupun begitu Ibrahim Lodi bukanlah seorang ahli strategi dan hanya mengandalkan jumlah yang besar serta pasukan gajahnya Berbeda dengan Babur yang menggunakan strategi yang belum pernah dilihat oleh Ibrahim Setelah berhasil menaklukkan wilayah puncak dalam perjalanannya Babur pun melanjutkan invasinya Lalu saat dini hari pada tanggal 21 April tahun 1526 Pasukan Babur bertemu dengan pasukan Ibrahim di daerah Panipat yang berada sekitar 90 km sebelah utara kota Delhi Pertempuran pun dimulai Lalu Babur menjepit pasukan Ibrahim dengan pasukan sayapnya dan menembaki pasukan Ibrahim dengan meriamnya Karena mendengar suara meriam yang keras dan menggelegar Gajah-gajah Ibrahim panik kemudian berbalik dan berlarian sehingga menghancurkan prajurit Ibrahim sendiri Pertempuran pun berlangsung semakin sengit karena jumlah pasukan Ibrahim yang besar Tapi saat menjelang tengah hari banyak prajurit Ibrahim yang membelot ke pihak Babur Setelah itu Sultan Delhi yang kejam itu ditinggal oleh para perwiranya dan ia dibiarkan mati di medan perang karena luka-lukanya Dengan ini Babur berhasil memenangkan pertempuran Menurut Babur Nama Pasukan Babur telah membunuh 15.000 hingga 16.000 tentara Delhi Sedangkan prajurit Babur yang tewas berjumlah 4.000 orang dan pertempuran panibat pertama adalah pertempuran yang penting dalam perkembangan sejarah India Setelah menang Babur kini menjadi penguasa wilayah yang besar di daerah Hindustan Kemudian ia membangun pemerintahan baru yang di kemudian hari akan menjadi kesultanan yang berkuasa di India Kemungkinan untuk menghormati leluhurnya dari dinasti Timurit dan Mongol Pemerintahan baru ini disebut sebagai dinasti Mughal atau Mogul Dan kini berdirilah Kesultanan Mughal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati